Bismillahirrahmanirrahim Haikun Najami'an Ahiyyatil Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Ustaz Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billah min syururi angfisina Wa min sayati amalina Man yahdihillah falamudin lala Wa man yudlil falahadiyala Ashhadu an la ilaha illallah Wahadahu la syarikalah Wa ashhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Mubarik ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa mantabi ahum bi ihsanin Ila yaumid dini Wa salamat seliman kasihro Wa qala jala jalalu Filih Qur'anil karim Ya ayuhal ladhina amanut takun allaha Hakka tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ta'ala Ya ayuhal ladhina amanut takun allaha Wa quulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yuti'ilaha wa rasulah Faqada fa'za fa'za na'zima Wa qala ta'ala Alih pelamro Tilka ayatul kitab il-mubin Inna angzalnahu Qur'anan arabiyyan Na'allakum ta'kilun Wa qala Umar ibn Khattabi Radiyallahu ta'ala anhu Ta'allamul arabiyya Fa'innaha min dinikum amab'an Alumahat rahimani Warahimakunullah Ibu-ibu yang semoga Senantiasa dirahmati Dan memuliakan Allah Alhamdulillah pada sempatan Sarih hari ini Kita kembali bersyukur Dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas segala nipah Ni'ma dan karunianya Pada sempatan Sarih hari ini Allah kembali Mengizinkan kita Untuk bisa bersama-sama Melanjutkan Kajian ilmu bahasa Arab Yang kita kaji Dari dua kitab Yang kita gunakan Sebagai kitab panduan Kita bermukhtara Dan kita berusulullah Pada jilid yang ketiga Tentunya selalu kita berharap Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga aktivitas Menunjuk ilmu Yang kita lakukan Di kesempatan Sarih hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala Catat menjadi Satu aktivitas Yang memberatkan Timbangan amal Dan kebaikan kita Di Yomil Qiyamah Kelab Dan semoga Semangat dan isi komanya Kita di dalam Menunjuk ilmu syarai Kelab Di Yomil Qiyamah Walau balas Menjadi sebab Dimudahkan Langkah kita Menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan pada kita Kemudahan Di dalam menggapai ilmu agama Dan ilmu yang kita dapatkan Menjadi ilmu yang Bermanfaat di dunia Dan juga di akhirat Salawat dan salam Semoga Nantiasa Terlimpahkan kepada Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada keluarga beliau Para sahabatnya Dan kepada seluruh umatnya Yang senantiasa Mengikuti Tuntunan Sallallahu alaihi wasallam Sampai hari Kiamat Kelab Al-Ummahat Rahimani Warahimakunallahu jami'an Ahlan wa sahlan Wa marhaban Bikunna jami'an Fi hadal yawm La'ala kunna Fi hadal yawm Bi khairin jami'an Allahumma amin Ya rabbal alamin Al-Ummahat Rahimani Wa rahimakunallahu jami'an Bi'idnillah Muha'doratuna Fi hadal yawm Sanwasil Al-Faslasani Min kitab Al-Mukhtarat Di sempatan Pertemuan kita hari ini Insyaallah Nanti kita akan Melanjutkan Pasal kedua Dari pembahasan Kaidah ilmu Sarof Yang akan kita pelajari Dari kitab panduan Yang kita gunakan Yaitu adalah Kitab Al-Mukhtarat Alhamdulillah Kitab Alhamdulillah Di pertemuan sebelumnya Kita telah sama-sama Membahas Pasal yang pertama Terkait dengan Kaidah ilmu Sarof Yaitu adalah Pasal yang berkaitan Dengan Al-ismu bin Nawuri Ila bunyatihi Isim apabila Ditinjau Dari bangunan Akhirnya Artinya dari Huruf akhir Pada isim tersebut Alhamdulillah Kita telah bahas Secara bersama Bahwasannya Isim apabila Ditinjau dari Huruf akhirnya Dibagi oleh Para ulama Menjadi Empat bagian Yang pertama Namanya adalah Isim maksur Yaitu adalah Isim yang Huruf akhirnya Adalah Alif maksurah Baik itu Alifnya Ditulis dengan Tegak Dengan alif aso Ataupun dengan Bengkong Alif dengan Tulisan alif Bengkong Seperti huruf ya Dikenal dengan Alif maksurah Atau boleh disebut juga Dengan alif Lazimah Harokat sebelumnya Adalah Fathah Kalau kita dapatkan Ada isim maksur Isim yang huruf Akhirnya Alif Harokat sebelumnya Fathah Maka pastikan Dia namanya Isim maksur Dan isim maksur Punya kaedah Yaitu adalah Isim maksur Harokat akhirnya Tersembunyi Di atas alif Baik Takala dalam Keadaan Doma Fathah Ataupun Kasrah Nanti kita bilang Dalam Irop Semua isim maksur Muqaddara Alal alif Lita'adzur Dia tersembunyi Di atas alif Harokat domahnya Kasrahnya Dan fatahnya Karena ada Uzur Kemudian Tambahan yang saya berikan Pada Umahat Bahwa Isim maksur ini Kalau seandainya Alif lamanya Dibuang Maka Isim maksur ini Menjadi Bertanwin Dibacanya Al-Mustashfa Dihilangkan alif lamanya Menjadi Mustashfan Al-Aswa Menjadi Aswan Al-Mustafa Menjadi Mustafan Al-Fata Menjadi Fatan Al-Huda Menjadi Hudan Ini yang terjadi Pada Isim maksur Kemudian isim Yang kedua Yang hamil Setelah kita bahas Sama-sama Terkait dengan Tinjauan isim Apabila Ditingau dari Bangunan akhir Atau huruf Akhirnya Adalah Isim Manqus Yaitu Adalah isim Yang akhir Hurufnya Adalah Ya Seperti Alif Bengkong Tapi ada Titiknya Di bawah Itu namanya Ya Harokat Sebelumnya Adalah Kasrah Kalau seandainya Umah Dapatkan Ada beberapa Kitab Itu catakannya Terkadang Kalau huruf Ya Atau Alif Bengkong Tidak ada Titiknya Walaupun Tidak ada Titiknya Umah Bisa bedakan Ini Alif Bengkong Atau Ya Walaupun Dua-duanya Tidak Pake titik Semuanya Dapat kita bedakan Dari Harokat Sebelumnya Kalau Umar Lihat Ada catakan Ada catakan Kitab Yang ditulis Ya Dan Alif Bengkong Sama Tidak ditulis Pake titik Terus kita bedainya Bagaimana Ustadz Caranya Mudah Sebetulnya Umah Cukup Kita lihat Harokat Sebelumnya Kalau Harokat Sebelumnya Fathah Berarti Alif Kalau Sebelumnya Kasrah Berarti Ya Nah Isim Manqus Itu Adalah Isim yang Harokat Isim yang Huruf Akhirnya Ya Walaupun Terkadang Tidak Pake titik Tapi Lihat Pada Harokat Sebelumnya Kalau Harokat Sebelumnya Kasrah Berarti Setelahnya Ya Pastikan Berarti Isim itu Namanya Isim Manqus Ya Adalah Ya Lazima Asliya Bukan Ya Tambahan Atau Ya Yang Sebelumnya Harokat Bukan Kasrah Simaksur Harokat Sebelumnya Kasrah Akhirnya Apa Ya Seperti Murubi Arra'i Al-Musalli Ad-Dai Dan Sebagimana Yang telah kita bahas Pada pertemuan Sebelumnya Kaedah dari Isim Manqus Yang perlu kita ingat Adalah Bahwasannya Isim Manqus Harokat Akhirnya Tersembunyi Di Atas Takala Isim Manqus Tersebut Dalam Keadaan Marfu Ataupun Majurur Marfu Dengan Doma Atau Kasrah Jadi Doma Dan Kasrah Pada Isim Manqus Tersembunyi Sebabnya Karena Sikal Kalau Maksur Sebabnya Karena Uzur Kita bilang Lita'adur Kalau Manqus Kita bilang Sebabnya Karena Lissikal Istilahnya Sikal itu Artinya Berat Oleh Karena Itulah Kalau Isim Manqus Dalam Keadaan Fathah Harokatnya Muncul Tidak Disembunyikan Karena Hilang Sebabnya Sudah Tidak Lagi Berat Karena Sudah Mudah Kalau Sandainya Dalam Keadaan Fathah Ini Adalah Kaedah Dari Isim Manqus Kemudian Tambahan Yang Saya berikan Pada Om Mahat Apabila Isim Manqus Dihilangkan Alif Lam Maka Ianya Dibuang Ianya Dibuang Ini Terjadi Kalau Sandainya Isim Manqus Dalam Keadaan Contohnya Jaakodin Asalnya Kodiyun Ianya Dibuang Menjadi Kodin Nanti Kita Bilang Mana Tanda Rofa Pada Isim Manqus Yang Alif Lam Dibuang Tandanya Muqad Dormatul Muqad Dormatul Alalia Ilmah Dufa Di atas Yang Dibuang Boleh Bilang Begitu Atau Langsung Lissikal Dia Tidak Bisa Muncul Domah Karena Berat Demikian Pula Kalau Dalam Kasro Asalnya Kodiyun Kodiyun Dibuang Karena Kalau Domah Dan Kasro Kita Wajib Membuang Kalau Dalam Keadaan Nakirah Kalau Isim Manqus Dalam Keadaan Nakirah Tapi Kalau Isim Manqus Dalam Keadaan Mansub Dengan Fathah Maka Kita Munculkan Kembali Ianya Ro'ay Itu Kodiyan Aminan Ini Sebagaimana Telah Kita Bahas Sama-sama Di pekan Sebelumnya Bagi Yang Ingin Melihat Secara Lebih Jelas Dan Lebih Panjang Penjelasannya Bisa Dilihat Pada Rekaman Sebelumnya Ada pun Yang ketiga Adalah Isim Memdud Yaitu Adalah Isim Yang Huruf Akhirnya Hamzah Huruf Akhirnya Hamzah Kalau ada Alif Dan Hamzah Pastikan Berarti Nama isim Itu Adalah Dikenal Dengan Isim Mamdud Nama Isim Mamdud Nah Umahat Isim Mamdud Ini Kaidah Bukan Pada Harokat Bukan Namun Kaidah Pada Isim Mamdud Ini Adalah Mengenal Hamzah Yang Ada Pada Isim Mamdud Kalau Tadi Yang Mankus Dan Maksur Itu Kaidah Terkait Dengan Harokat Nah Kalau Isim Mamdud Itu Dibedakan Oleh Para Ulama Dengan Isim Isim Yang Lain Karena Terkait Dengan Hamzah Nah Isim Mamdud Ini Hamzah Ada Empat Macam Ada Hamzah Yang Hamzah Memang Asli Memang Hamzah Asli Dia Muncul Sebagai Masdar Dari Fi'il Yang Memang Asalnya Menggunakan Hamzah Ini Akan Umahat Dapatkan Lebih Jelas Dan Lebih Gamblang Ketika Umahat Sudah Masuk Pada Kaidah Tasrif Takal Masuk Pada Kaidah Apa Mentesrif Nanti Kalau Umahat Dapatkan Masdarnya Pakai Hamzah Dimulai Dari Fi'il Yang Asalnya Hamzah Hamzah Pada Isim Masdar Tersebut Dikenal Sebagai Hamzah Asliah Yang kedua Hamzah Yang kedua Pada Isim Mamdut Yaitu Hamzah Yang Dia Merupakan Hamzah Tukaran Atau Berkebalikan Dari Ya Dan Wow Pengganti Dari Ya Dan Wow Ini Juga Umahat Akan Dapatkan Secara Jelas Dan Lebih Gamblang Lagi Ketika Umahat Sudah Masuk Pada Kaidah Tasrif Umahat Dapatkan Misal Kata Banayabni Yang Artinya Adalah Membangun Banayabni Itu Alif Bengkong Alif Maksur Banayabni Takala Jadi Masdar Binaan Jadi Alif Bengkong Berubah Jadi Hamzah Oh Berarti Hamzah Itu Namanya Hamzah Mun Kolabah Anilya Karena Banayabni Diubah Ya Jadi Binaan Begitu Binaun Samaun Juga Demikian Diambil Dari Akar Kata Samayasmu Tinggi Artinya Samaun Samaun Berarti Samaun Adalah Pengganti Dari Waw Nah Hamzah Yang Asli Ataupun Hamzah Yang Munkolabah Yang Berkebalikan Atau Pengganti Dari Ya Dan Waw Hamzah Ini Bertanwin Semua Hamzah Ini Bertanwin Jadi Kalau Nanti Sudah Kenal Oh Ini Hamzah Asli Ini Hamzah Karena Saya Dapatkan Dia Masdar Dari Fiil Yang Memang Ada Hamzah Oh Ini Hamzah Berkebalikan Atau Pengganti Dari Waw Dan Ya Karena Saya Tau Ini Akar Katanya Mengambil Dari Banayab Begitu Kalau Mas Sudah Kenal Oh Ini Hamzah Asli Ini Hamzah Berkebalikan Atau Hamzah Pengganti Maka Pastikan Kalau Mas Sudah Kenal Hamzah Asli Hamzah Pengganti Hamzah Asli Dan Hamzah Pengganti Pada Isi Mamdut Ini Bertanwin Ada pun Yang ketiga Hamzah Hamzah Menunjukkan Bahwasannya Hamzah Tersebut Adalah Isimnya Mu'annas Isimnya Mu'annas Contoh Pada Kata Sohra'u U Disini Hamzah Hamzah Zaidali Ta'nis Dia Tambahan Hamro'u Dia Adalah Tambahan Karena Asalnya Hamro'u Itu Dikata Hamiro Yah Maru Nanti Kalau Dalam Kaidah Tasrib Akan Nabi Gambelang Ini Contoh Saja Hamro'u Hamzah Hamzah Ta'nis Karena Menunjukkan Hamzah Kepada Isim Mu'annas Hamro'u Itu Buat Mu'annas Arja Pinjang Hawro' Matanya Belok Amya'u Artinya Buta Nah Ini Hamzah Hamzah Yang Ada Pada Kata Sahro'u Hamro'u Arja'u Hawro'u Dia Hamzah Zaidali Tanis Kalau Ada Hamzah Zaidali Tanis Maka Hamzah Ini Tidak Bertanuin Karena Dia Termasuk Dari Mamnur Minas Sarf Ada Pun Yang Keempat Hamzah Hamzah Yang ditambahkan Untuk Isim Jama' Ini Dapat Kita Ketahui Langsung Ketika Kita Lihat Atib Ba'u Ini Jama' Asal Mufraut Tobib Berarti Atib Ba'u Hamzah Jam' Hamzah Yang menunjukkan Isim Tersebut Jama' Hamzah Tambahan Karena Asal Atib Ba'u Itu Dari Tobib Tobib Itu Tidak Ada Hamzah Takala Dijama'kan Ada Hamzah Berarti Hamzah Namanya Hamzah Tambahan Kalau Hamzah Tambahan Berarti Dia Tidak Bertanwin Fukro'u Dari Fakir Agniya'u Dari Goni Ru'asau Dari Ro'is Su'arau Dari Sha'ir Asdiqau Dari Sadiq Semuanya Tidak Ada Hamzah Tiba-tiba Takala Dijama'kan Ada Hamzah Berarti Hamzah Namanya Hamzah Zaidal Jama' Dan Keduanya Adalah Tidak Bertanwin Jadi Pada Isim Mamdut Kaidahnya Adalah Terkait Dengan Mengenal Hamzahnya Itu Sebagai Apa Kalau Asli Dan Berkebalikan Bertanwin Kalau Tambahan Berarti Dia Tidak Bertanwin Itu Maksud Dari Pembagian Yang Dibagi Oleh Para Ulama Bahwasannya Isim Itu Ada Yang Dikenal Dengan Isim Mamdut Kalau Tadi Maksud Dan Mangkus Terkait Kaidahnya Dengan Harokat Kalau Mamdut Terkait Dengan Mengenal Hamzah Ada Pun Yang terakhir Namanya Isim Sohi Yaitu Isim Yang Sehat Yang Selamat Tidak Ada Cacat Tidak Ada Penyakit Kalau Sohi Berarti Kaidah Asalnya Kalau Harokat Domah Muncul Domah Kasroh Kelihatan Fatah Juga Kelihatan Tidak Ada Kaidah Khusus Namanya Juga Sehat Kalau Sehat Tidak Ada Kaidah Khusus Nah Isim Sohi Itu Adalah Isim Yang Selain Dari Tiga Tadi Yang Disebutkan Isim Yang Akhirnya Bukan Alif Yang Akhirnya Bukan Ya Dan Akhirnya Bukan Hamzah Kalau Bukan Alif Bukan Ya Bukan Hamzah Pastikan Berarti Isim Itu Namanya Sohi Dan Isim Sohi Adalah Kebanyakan Pada Isim Dan Isim Sohi Tidak Punya Kaidah Karena Kaidah Isim Sohi Adalah Kaidah Secara Asal Maka Tidak Ada Kaidah Khusus Padanya Baik Ini Adalah Pembahasan Fasal Pertama Yang Alhamdulillah Kita Bahas Terkait Dengan Kaidah Ilmus Saraw Nanti Kita Masuk Kepada Kaidah Kedua Isim Apabila Ditinjau Dari Jenisnya Namun Sebelum Masuk Kepada Pembahasan Tersebut Kita Akan Sama Sama Bahas PR Yang Saya Berikan Kepada Umah Sekalian Langsung Saja Kita Lihat Soal Yang Saya Berikan Pada Umah Masukkan Kata Berikut Di Dalam Kolom Yang Sesuai Kolom Kotak Yang Sesuai Nah Disini Soalnya Untuk Memastikan Umah Sudah Bisa Membedakan Mana Yang Isim Sohi Mana Yang Maksud Mana Yang Mankus Mana Yang Mamdud Ini Maksud Dari Latihan Yang Pertama Kalau Umah Sudah Bisa Bisa Bedakan Nanti Tinggal Masukkan Dalam Kaidah Baik Saya Minta Dulu Silahkan Tafadoli Rokam Wahid Bu Ami Bu Ami Silahkan Tafadoli Ya Bu Ami Saya Sebutkan Ya Mabniun Isim Apa Ibu Belum Download Dan Belum Bu Di Lewat Terus Untuk Ininya Wajibatnya Aku Iya Kurang jelas Suaranya Putus Putus Ibu Baik Saya Ganti Dulu Yang Lain Ya Bu Antin Tafadoli Ya Bu Antin Ya Mabni Ya Bu Antin Dia Masuk Isim Apa Namanya Isim Sohi Kan Akhirnya Ya Bu Bukannya Dia Masuk Kemankus Iya Tapi Itu Ayahnya Ya Bagus Iya Bukan Ya Asli Dia Tambahan Mabniun Dia Tambahan Ya Dia Bertas Dia Masuk Kepada Sahih Sohro Ya Bu Antin Isim Mamdud Isim Mamdud Karena Akhirnya Hamzah Romin Isim Isim Mankus Isim Mankus Isim Mankus Kan Akhirnya Ya Bu Ini Gak Dayanya Ibu Tau Dari Mana Dia Asan Karena Dia Bertanwin Ya Dibuang Dia Masuk Kepada Mankus Masya Allah Romin Orang Yang Melempar Musolin Masuk Isim Mankus Mankus Dalun Dalun Isim Sohih Isim Sohih Dalun Artinya Ember Katibun Isim Sohih Isim Sohih Zarkau Isim Mamdud Isim Mamdud Almurabi Almurabi Isim Mankus Isim Mankus Bagus Sekali Almurabi Isim Mankus Karena Yanya Asli Haruka Sebelumnya Kasrah Kemudian Siniyun 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 Isim Sohih Betul Jangan terkecoh Ya Yanya Ini Bertasjid Berarti Yanya Ini Adalah Tambahan Nisbah Bukan Ya Zaidah Barakallah Masya Allah Mumtaz Aljawab Mumtaz Budewi Silahkan Ya Budewi Iftahi Mikrofon Ya Budewi Sebentar Ini Ada Pesan Masuk Afwan Ternyata Bermasalah Saya Mustamiah Dulu Ya Gak Apa Bu Ami Semoga Allah Mudahkan Ya Silahkan Budewi Musollan Musollan Isim Mankus Isim Mankus Salah Jawabannya Lihat Budewi Akhirnya Apa Ini Akhirnya Ya Atau Alif Oh Iya Oh Iya Isim Mang Isim Apa Namanya Isim Maksur Karena Ini Bukan Ya Ya Bu Ya Kalau Ya Itu Pakai Titik Walaupun Tidak ada Titik Walaupun Tidak ada Titiknya Kita tahu Ini Alif Lihat Pada Harokat Sebelumnya Harokat Sebelumnya Apa Kasro Atau Fathah Fathah Berarti Kalau Harokat Sebelumnya Fathah Masuk Pada Isim Apa Maksur Maksur Bagus Kolam Kolamun Sohe Sohe Bagus Libasun Baju Libasun Sohe Dawa Un Penyakit Dawa Un Penyakit Obat Obat Dawa Un Obat Terbalik Dawa Un Ismu Mamdud Isim Mamdud Bagus Sekali Al Marah Al Marah Isim Maksur Isim Maksur Asan Karena akhirnya Alif Sebelumnya Fathah Betul Al Marah Tempat Di Pengembala Al Marah Arobi Maksur 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 Salah Kalau Maksur Sohe Sohe Maksur 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 Isim Maksur Alif Alif Alam Dibuang Jadi Bertanwin Asan Zobiyun Zobiyun Sahih Isim Sahih Akhirnya Iya Ianya Asli Tapi Harokat Sebelumnya Tidak Kasrah Berarti Dia masuk Ke Sohi Bagus Sekali Barok Al Marma Isim Maksur Isim Maksur Bagus Sekali Akhirnya Alif Sebelumnya Fathah Al Mustalqi Isim Manqus Isim Manqus Akhirnya Iya Sebelumnya Kasra Asan Al Marma Itu Gawang Ya Umah Al Mustalqi Orang Yang Sedang Berbaring Masjidun Isim Sahih Isim Sahih Insya Un Isim Mamdud Jamil Al Marayu Isim Sahih Isim Sahih Bagus Sekali Marayu Isim Sahih Karena Dia Ayanya Bertasjid Asan Hamra'u Isim Mamdud Jamil Muzakin Isim Manqus Isim Manqus Kan Akhirnya Ya Ini Mana Ayanya Gak Ada Karena Dihilangkan Asan Dihilangkan Barak Al Asan Al Mak Ini Salah Mak Bukan Mak Mal Al Mak Isim Maksud Isim Maksud Mak Itu Artinya Warung Kopi Cafe Bisa Mak Baik Mak Isim Maksud Asan Muhamin Isim Mankus Walaupun Gak Dayanya Karena Ini Bertanwin Ya Yaknya Dibuang Sohi Mahamin Artinya Pengacara Asanti Barak Cukup Masya Allah Baik Om Mahat Kalau Mas Sudah Bisa Bedakan Ini Sohi Ini Maksud Maksud Ini Mankus Ini Memdud Alhamdulillah Ini Sudah Menjadi Salah Satu Hal Yang penting Kita Pahami Terkait Dengan Kaida Isim Ditinjau Dari Bangunan Akhir Kemudian Yang kedua Kita Terapkan Dalam Sisi Kaida Dalam Penerapkan Kaida Ini Saya Berikan Beberapa Isim Baik Itu Mankus Maksur Atau Mamdud Atau Sohi Dalam Satu Kalimat Tentukan Dalam Kalimat Ini Kira-kira Benar Tidak Penerapan Isim Tersebut Dalam Penggunaannya Di dalam Kalimat Sempurna Soalnya Adalah Do'alamah Tetakan Tanda Benar Alal Jumlah As-Sohiha Pada Kalimat Yang Benar Wa'alamata Khotok Dan Tanda Salah Di depan Kalimat Yang Salah Bu Yani Silahkan Tafad Doli Ya Bu Yani Wahid Ini Anda Belum Terlalu Ini Ustaz Belum Terlalu Paham Nggak Nanti Tambah Dulu Nanti Merabar Baca Dulu Wahid Wahid Ro'aitul Murabi Filmasjidi Ro'aitul Murabi Filmasjidi Coba saya tanya dulu Ibu benar atau salah Jawabannya Jawabannya Benar Jawabannya Sahih Yang benar adalah Jawabannya Salah Kan Nggak Tau Ibu tau Salahnya Dimana Salahnya Disini Ya Sebentar Al-Murabi Ya Murabi Murabi Disini Salahnya Ada pada Kata Murabi Lihat Murabi Ini Isim Apa Namanya Bu Yanik Murabi Tadi Isim Mankus Isim Mankus Ya Lihat Isim Mankus Itu Punya Kaida Isim Mankus Harokatnya Tersembunyi Kalau Seandainya Dia Dalam Keadaan Marfu Atau Majurur Marfu Itu Kalau Doma Atau Kasah Nah Murabi Disini Kedudukannya Sebagai Apa Ro'aitul Murabi Fa'il Fa'il Kalau Fa'il Salah Apa Ma'ulun Bih Ma'ulun Ma'ulun Bihi Ro'aitul Melihat Tunya Saya Melihat Melihat Apa Seorang Murabi Pengajar Yang Mentar Biah Di dalam Masjid Berarti Murabi Mahful Bi Mahful Bi Itu Mansub Marfu Atau Majurur Mansub Mansub Asah Nah Ibu Kaedahnya Isim Mankus Kalau Seandainya Dalam Posisi Mansub Maka Fathahnya Dimunculkan Kalau Disini Ada Fathahnya Ro'aitul Murabi Gak Ada Gak Berarti Salah Yang Betul Harus Bagaimana Ro'aitul Murab Murabiya Asan Ro'aitul Murabiya Filmasjidi Kalau Tadi Disukurkan Salah Kenapa Karena Kaedah Dari Isim Mankus Kalau Dia Dalam Keadaan Mansub Maka Patahnya Dimunculkan Begitu Berarti Ini Salah Baik Coba Saya Tanya Bu Yani Kalau Sandainya Kalimat Yang Begini Ja'al Murabi Ja'al Murabi Filmasjidi Seorang Yang Menterbiah Itu Seorang Yang Tarbiah Seorang Guru Bisa Murobi Kalau Dalam Orang Orang Karokah Murobi Gurunya Namanya Murabi Ja'al Murabi Filmasjidi Orang Yang Mengajar Atau Menterbiah Itu Datang Ke Masjid Coba Saya Tanya Sama Bu Yani Kalau Kalimat Seperti Ini Benar Salah Bu Ja'al Murabi Saya Sukunkan Ya Murabi Benar Benar Itu dalam keadaan Marfu Kan Mankus Tersembunyi Itu dia Posisinya Mankus Asan Itu maksudnya Ketika kita tahu Oh ini isi Mankus Kemudian kita lihat Kaidahnya Posisi dia sebagai Apa ya Fa'il Pelaku dari Ja'al kan Fa'il Itu Marfu Kalau Marfu Berarti Pada Isi Mankus Saya Tidak Boleh Berikan Domah Saya Sembunyikan Domah Menjadilah Murabi Berarti Kalimat Ini Benar Justru Salah Kalau Saya Bilang Ja'al Murabi Paham Terus Itu Untuk Tanda Sukunya Itu Wajib Ada Apa Tidak Tergantung Dari Kalau Asal Harokat Gundul Tidak 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 Diharokatin Gundulin Tapi Kalau Misalnya Dia Dipatah Maka Munculkan Patahnya Kalau Kita Berikan Apa Harokat Harokat Baik Coba Nomor Isnan Bu Nomor Dua Masih Bu Yani Ikra'i Nokom Isnan Ja'al Muhamiyu Isaya Rotin Jami Latin Ja'al Muhamiyu Bisa Ya Rotin Jami Latin Benar Atau Salah Ini Posisinya Fa'il Muhamiyu Dalam Fa'il Kan Marku Jadi Seharusnya Tidak Ada Tidak Ada Huruf Akhir Domanya Karena Doma Tersembunyi Benar Karena Ini Adalah Isi Mankus Akhirnya Ia Sebelumnya Kasroh Dia Posisinya Fa'il Fa'il Itu Marku Berarti Tidak Boleh Pakai Doma Disini Pakai Doma Berarti Benar Salah Salah Karena Penempatan Doma Itu dia Jawabannya Berarti Dia Salah Karena Salah Penempatan Doma Paham Paham Insya Cuma Sekarang Ini PR-nya Itu Kalau Buat Saya Masih Belum Bisa Ini Maksud Saya Kalau Misalnya Mankus Kalau Maksud Kan Sudah Terlihat Akhirnya Alif Sebelumnya Fakah Terus Kalau Misalnya Alif Lam Itu Tidak Ada Kalau Alif Lam Itu Dibiadakan Itu Tanwin Keluar Tapi Alif Ilang Apa Masih Ada Ustaz Alif Untuk Yang mana Yang Maksud Atau Yang Mankus Yang Pakai Ia Maksud Kalau Maksud Alif Alif Tetap Ada Alif Tetap Ada Contohnya Musolla Al Musolla Lihat Akhirnya Alif Sebelumnya Fathah Musolla Tempat Sholat Kalau Saya Buang Alif Maka Jadi Apa Musol Musolla Musollan Tertanuin Kan Musollan Oh Tunggu dulu Ini Ini kan Maksud Itu Ketika Ianya Nggak ada Terus Alif Keluar Itu Ibu Tadi bilangnya Maksud Maksud Dulu Ini Maksud Ini Maksud Ini kan Isi Maksud Tanpa Maksud Musolla Terus Habis 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 Kalau Ditanuin Sama Ustad Kok Tanwin Bentuk Tanwin Kok Fathah Tain Ustad Musolla Memang Tanwin Kan Fathah Tanwin Fathah Tain Kalau Fathah Tain Berarti Tidak Tanwin Musolla Maksud 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 Kenapa Oh Iya Nggak Bisa Musolla Nih Nggak Misalnya Huruf Asal Kan Kalau Kata Asal Itu Asal Mula Tanpa Ada Ambil Itu Kan Dia Pakai Tanwin Doma Doma Tanwin Sayang Bingung Disini Karena Huruf Akhirnya Alif 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 Tidak Mendedimah Harokat Berarti Tanwin Pindah Ke Sebelumnya Musolla Jadi Musollan Al Musolla Jadi Musollan Jadi Dia Bukan Tanwin Karena Sebab Dia Mangsu Bukan Dia Sebabnya Bertanwin Karena Dihilangkan Alif Asal Musolla Un Cuma Karena Alif Tidak Bisa Maha Rokat Makanya Tanwin Pindah Ke Sebelumnya Jadi Musollan Begitu Musollan Alif Masih Terus Kenapa Setelah Alif 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 Dihilangkan Itu Terus Di mana Ceritanya Alif 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 Kata Musollan Ini Berarti Jadi Nakir Kalau Al Musolla Berarti Mak Alif Paham Iya Maksudnya Kapan Saya Buang Alif 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 Ini Bingungnya Kalau Ini maksud dulu Alif 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 dan kaedahnya tetap dia harokatnya baik itu dalam keadaan doma, kasro atau fathah tersembunyi, tidak boleh diberikan harokatnya, cuma bedanya kalau ada aliflam berarti gak bertanwin kalau diberikan, ah kalau aliflamnya dibuang berarti bertanwin itu aja kaedahnya alifnya tetap dimunculkan, gak boleh dibuang untuk isi maksur maksur, paham? sampai sini? paham, insya Allah paham baik, alhamdulillah ada pun yang kedua, yaitu isim mankus isim yang diakhiri oleh ya, ya nya lazima, asli ya, asli ya bukan ya yang tadi tuh yang ada tasdidnya atau ya nya doma, begitu ya ya nya asli kalau ada isim mankus, contoh seperti ada'i, orang yang menyeru, atau tadi murobi ya ada'i aja deh, kita lanjut tulis nih, ada'i ini kan sudah jelas ya isim mankus kita tahu karena akhirnya ya, harokat sebelumnya kasro begitu kan kalau seandainya kata ada'i, ini sih mankus, kita buang alif lamnya, artinya kita jadikan dia nakiroh kan isim itu gak selalu ma'rifat kan ya, boleh kita jadikan nakiroh kan? iya, iya contoh seperti misalnya, kata ada'i ini kita ingin jadikan dalam kalimat sebagai khobar, khobar itu marifat atau nakiroh nakiroh, kan kita gak bisa buat begini, hada'adda'i ini adalah seorang da'i, kita kan harus jadikan nakiroh kan kalau begini kalau misalnya buat ini, hadadda'i da'i ini kenapa da'i ini iya, badal betul badal ketika saya ingin ketika saya ingin letakkan kata da'i sebagai khobar berarti saya harus jadikan kata da'i nakiroh nah bagaimana sih cara saya menjadikan isim mankus dalam keadaan nakiroh caranya apa? caranya kalau isim mankus jadi nakiroh ianya dibuang jadilah da'in begitu bu paham? ini kayaknya da'in hilang dihilangkan yaknya nah hilang yaknya untuk isim mankus yaknya dibuang karena dia kan jadi nakiroh nih da'in gitu ya yaknya dibuang ini terjadi kalau seandainya isim mankus ini posisinya dalam keadaan marfu atau majurur saja contoh tadi ya hada da'in ini adalah seorang da'i contoh lain abahasu an da'in aku sedang mencari seorang da'i ada an kan huruf jar ya huruf jar an da'in seorang da'i da'inya saya nakirohkan karena saya sedang mencari seorang da'i bukan da'i yang sudah tertuh enggak tapi seorang da'i yang belum jelas ya umum aja seorang da'i siapa saja saya lagi cari abahasu an da'in lihat ya'inya juga saya buang karena dia dalam keadaan nakiroh dan posisinya majurur paham? paham tapi kalau seandainya isim mankus ini dalam keadaan nakiroh dan posisinya mansup maka yaknya muncul saya bilang ro'a itu da'ian begitu bu oh oh muncul oh kalau isim mankus itu yaknya munculnya itu tidak tergantung sama alif lam lagi ya Ustaz ya? tidak munculnya ketika munculnya ketika munculnya walaupun dia tanpa alif lam juga iya tetap muncul ya? muncul asalkan dalam keadaan fat fatha tapi kalau dia tapi itu fatha nya tanwin gak Ustaz? bertanwin kan? da'ian bertanwin kan ya? da'ian oh iya kan isim nakiroh bertanwin nakiroh bertanwin tetap ya? iya bertanwin ro'a itu da'ian begitu bu ro'a itu da'ian ini untuk isim mankus jadi isim mankus itu isimnya akhirnya iya kalau nakiroh iya-nya dibuang terjadi takala marfu atau majerur tapi kalau dia dalam keadaan mansub maka iya-nya dimunculkan lagi begitu bu baik ini terkait fa'im tia insya Allah ya ini terkait dengan isim mankus kalau isim maksur kalau isim maksur alifnya gak boleh dibuang tetap ada semuanya gak boleh dibuang baik ini terkait dengan isim isim mankus paham ya insya Allah ya insya Allah paham baik langsung iya lebih itu langsung diarokam salasah Bu Yani satu lagi baca dakola 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 musoliyun film masjidi dakola musoliyun film masjidi orang yang sholat datang masuk ke dalam masjid itu artinya ya orang yang sedang sholat masuk ke dalam masjid benar atau salah itu itu fa'il ya fa'il marfu ya kalau marfu iya-nya harusnya ilang betul terus itu dakola musolin gitu ya set benar asan asan itu harusnya iya-nya dibuang karena dia isim mankus dakola musolin min film masjidi itu yang benar karena kalau doma berarti kalimat ini benar salah kalimat ini salah karena ayaknya masih ada asan itu dia masjid 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 ini saya bingung banget dari kemarin alhamdulillah kalau kasih soal kalau kasih soal baru insyaallah mudah-mudahan bisa paham ya hamil lah kalau paham baik kemudian selanjutnya bu layla tafadhalia bu layla rokom arba datang terlambat silahkan bu layla rokom arba ibu mustamiah atau ikut jawab silahkan bu layla bu layla tidak aktif kalau begitu saya balik lagi ke bu antin silahkan bu antin rokom arba bu antin benar salah 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 dimana harusnya golin karena ini kan domah nih posisinya marfu sebagai khobar kalau dia dalam keadaan maka hilangkan hadal mu jamu golin masya Allah bagus kamus ini mahal mahal rokom khomsah silahkan bu antin jahab tu ilal mustashfi jahab tu ilal khoto betul salah dimana bu mustashfi harusnya mustashfa masan harusnya bukan mustashfi yang betul mustashfa karena harokat untuk kasroh pada kata isi maksud harus bunyi di atas alif bukan hanya jadi kasroh masya Allah bagus ini bu antin cukup bu antin saya lihat ibu udah paham barokalofi saya ganti yang lain dulu masya Allah barokalofi bu antin cukup saya minta sekarang bu Dewi takfad ya bu Dewi ustaz masih belum ngerti ustaz gak apa-apa ayo saya bantu rakam sitah nomor 6 seorang da'i itu apa da'i itu pergi ke masjid da'i pergi ke masjid coba ibu lihat pada kata ini di sini ada isi mankus bu tau ibu mana isi mankus mana isi mankus pada kalimat ini kastroh sebelumnya kastroh ada apa ya ayak lazimah ya iya sebelumnya kastroh ada'i gitu ya berarti ini si mankus ibu lihat kata da'i dalam kalimat ini dia kedudukannya dalam kalimat sebagai apa bu zahabat da'i fa'il 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 itu posisinya marfu mansub atau manjur fa'il itu apa ya lupa ustaz fa'il itu kedudukannya adalah dalam posisi marfu bu domah zahabah muhammadun zahabal mudarrisu fa'il itu marfu oh iya ustaz nah ustaz nah disini zahabat da'i tidak diberikan domah zahabat da'i benar gak bu begitu yang betul itu yang betul itu diberikan domah atau enggak kalau isi mankus dalam keadaan marfu zahabat da'i atau zahabat da'i yang benar yang mana kalau kalau marfu hmm mankus dikasih domah ya domah hukadah iya mankus kalau dalam keadaan domah mankus kalau dalam keadaan domah domahnya tidak kita berikan budewi domahnya apa tidak kita tidak kita berikan berarti bentuk kalimat ini benar atau salah dahabat da'i dalam masjid salah ya ustaz jawabannya adalah benar 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 ustaz kenapa benar karena lihat isi mankusnya da'i dia tidak diberikan domah karena memang isi mankus kalau dalam keadaan domah domahnya tersembunyi di atas iya tidak boleh kita berikan domah berarti kalimat ini benar zahabat da'i ilal masjid yang salah itu kalau ibu bilang zahabat da'i da'i ilal masjid itu salah baik satu lagi deh ibu Dewi rohkong sabah silahkan khoroja kodin minal mahkamati benar salah khoroja kodin minal mahkamati seorang hakim keluar dari pengadilan seorang hakim keluar dari pengadilan enam betul ya ustaz benar sahih jawabannya kalimat ini benar karena lihat kata kodin dia nakiroh kalau dia nakiroh isim mankus alif lamnya dibuang kodin tidak pakai domah karena memang kalau sandanya isim nakiroh kalau sandanya isim mankus dalam keadaan nakiroh ianya dibuang takala dalam keadaan domah atau kasroh ini kodin kodin disini sebagai fa'il karena dia fa'il makanya domah domahnya tidak diberikan begitu ya ibu Dewi ya kayaknya masih agak rawang nih ibu Dewi baik cukup dulu ibu ya iya ustaz semoga lo memudahkan ibu yang lain dulu ya silahkan ibu Kiki serang takotoli rekam samannya samannya abahasu anil muhammi abahasu anil muhammil amini ini saya berikan ada kasrohnya nih anil muhammi amini abahasu anil muhammi amini iya benar salah ibu kalau seperti ini khotok khotok salahnya dimana muhammi 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 harusnya yang benar seperti apa al muhammi asan ianya tidak tidak berharokan asan hal yang betul adalah ianya tidak berharokan karena untuk isimanku dalam keadaan domah atau kasroh harokannya wajib kita buang karena sebab psikal ya berat asan masyaallah rekam tisah dilanjutkan tisah ro'ay tu da'in so di'kon ro'ay tu da'in so di'kon artinya apa tau gak ro'ay tu da'in so di'kon saya telah melihat seorang da'i yang jujur iya saya telah melihat seorang da'i yang jujur benar salah 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 dimana da'in da'in asan da'in salah harusnya yang benar da'in iya harusnya da'in karena isimanku kalau dalam keadaan mansub dan dia dalam keadaan nakiroh ianya dimunculkan lagi da'in ro'ay tu da'in so di'kon cukup saya lihat bu kiki sudah paham insyaallah barakolofik satu lagi kalau begitu saya minta yang lain barakolofik bu kiki coba kembali ke bu kembali ke bu yani silahkan asroh bu yani iya asroh syariftul kohwata film makha gak ada alif lamnya itu makhan saya kan gak berikan alif ya oh iya iya syariftul kohwata film makha iya syariftul kohwata vimakhan 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 itu isi maksud iya ntar dulu terjemahin dulu deh terjemahin dulu apatnya syariftul kohwata vimakhan saya minum kopi di kedai di warkop iya benar saya minum kopi di salah satu kedai karena makhannya di nakirohkan ya di sebuah kedai di sebuah kedai baik silahkan bu benar atau salah benar ustad masya Allah benar dimana ini benar ya sohi benar ragu-ragu benar vimakhan 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 itu dia kan kasroh kasroh kan harus tersembunyi jadi tidak ada tidak ditampilkan makhan masih tetap makhan asan karena dia isi maksur isi maksur kaedahnya harokat doma kasroh dan fathanya tersembunyi oleh karena itulah tanwinnya ada di han asalnya itu vimakhan gitu makhhan tapi karena dia maksur makanya tidak menerima harokat jadilah dia vimakhan masya Allah barakallah fiqbu Yani asal ibu Dewi coba ibu Dewi soalnya dari saya ibu iya iya ustad belum ngerti ustad benar gimana ya biar paham coba coba dulu satu aja coba zahabtu ila jahabtu ila mustashvan ila mustashvan iya benar salah jahabtu ila mustashvan salah salah yang benar adalah benar benar ibu oh benar justru kalau begini zahabtu ila mustashvan benar salah kalau mustashvan salah salah karena untuk kaedah dari isim maksur kalau dia dalam keadaan doma fatha atau kasro tersembunyi tidak boleh ditaruh di huruf fa kita bilang nanti kasro nya di belakang ada di alih dihilangkan tidak dimunculkan harokatnya karena ada uzur alih tidak menerima harokat baik nanti bisa dibaca-baca lagi ya ibu Dewi nanti insyaallah saya bantu di pertemuan berikutnya semoga dimudahkan ibu insyaallah baik kita masuk ke latihan berikutnya dulu insyaallah ini terkait dengan melihat benar atau salah pada susunan mankus dan maksur soal berikutnya adalah sebutkan macam-macam hamzah ada isim mamdud dengan disertai penyebutan contoh setiap salah satu dari hamzah-hamzah tersebut silahkan bu antin hamzah pada isim mamdud ada berapa hamzah bu antin ada empat ustaz yang pertama namanya hamzah apa hamzah asliya contohnya satu aja contohnya insya'un insya'un baik yang kedua hamzahnya namanya hamzah apa mungkolabah anyai awwaw betul mungkolabah anyain atau wawin asan apa contohnya binaun binaun asan barokolofik yang ketiga hamzah zaidah litakni asan hamzah zaidah litaknis hamzah tambahan untuk mu'annas contohnya sahra'u sahra'u asan yang keempat hamzah zaidah liljama asan hamzah zaidah liljama contohnya atiba'u atiba'u baik dari empat hamzah ini hamzah yang pertama tadi namanya hamzah asliya hamzah munkolabah yang ketiga zaidah litaknis dan zaidah liljama dari empat hamzah ini mana yang tidak bertanwin bu yang hamzah zaidah litaknis sama hamzah zaidah liljama hamzah zaidah dan hamzah zaidah liljama hamzah tersebut tidak bertanwin adapun selain itu maka hamzahnya bertanwin masyaallah cukup bu antin barokolloh cukup baik sekarang soal berikutnya arif al kalimata lati tahtaha khotun belajar mengi'rob kata-kata berikut ini silahkan saya mulai dari bu kiki dulu dibaca silahkan bu kiki wahid wahid hazal baitu gholin langsung terjemahnya dulu apa hazal baitu gholin rumah ini mahal rumah ini mahal silahkan di eorok kata gholin gholin khobarul muqtada'i marfu'un wa'alamatu raf'ihi blommatun muqat daratun ala 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 ya'i al-mahzufi rizikol sahih bagus sekali kita katakan gholin adalah sebagai khobarul muqtada' dia khobar dari muqtada' marfu' karena dia khobarnya disini khobar muqtada' dan khobar itu marfu' jadi kita sebutkan jadi cara maka yorok itu tentu sebutkan kedudukannya dulu dia sebagai apa khobar setelah khobar kita sebutkan tanda yoroknya khobar muqtada' khobar itu marfu' setelah marfu' baru bilang tanda marfu'nya itu apa wa'alamatu raf'ihi jadi caranya sebutkan dulu kedudukannya baru kemudian kalau khobar itu apa sih marfu' masuk marfu' setelah marfu' baru wa'alamatu raf'ihi apa tanda raf'anya kita bilang wa'alamatu raf'ihi domah tandanya kalau namanya raf'a ya domah domah tapi domah pada isi maksur domah pada isi mankus maaf isi mankus tersembunyi domah muqtada'roh alaliyah di atas ya mana ya nya gak ada ustad kata ustad tersembunyi di atas ya belum selesai alaliyah ilmahdufa di atas yang dibuang karena isi mankus itu kalau sandi yang nakiro ya nya dibuang alaliyah ilmahdufa lissiqol karena berat atau boleh biasanya terkadang di terapur di Erop dengan bentuk yang lain dommatun muqtada'roh alaliyah ilmahdufa mana'a min zuhur riha as-siqol gitu mana'a min zuhur riha as-siqol tergantung kalau saya lebih gampang lissiqol langsung gitu aja boleh juga dengan apa mana'a terharang min zuhur riha dari munculnya munculnya domahnya lissiqol karena berat begitu tapi lebih singkat langsung begini aja alaliyah ilmahdufa lissiqol syukran ya bu kiki barokalofi selanjutnya saya minta bu Yani silahkan rokem isnan ya bu Yani isnan zahabtu ma'a zahabtu ma'a sodiyaki ilal mustasfa silahkan mustasfa mustasfa isim majerurun wa'alamatu jarihi kasrotun muqaddarotu alal alif ita'adzur masya Allah barokalofi isim majerurun bagus sekali benar sekali masya Allah bagus isim majerur kan tentukan dulu kedudukannya kedudukannya muqtadak bukan khobar bukan dia adalah isim majerur boleh ditambahin lebih lengkap isim majerur bi'ila dengan sebab dimasukkan kata ila tapi gak usah pakai itu juga boleh isim majerurun bi'ila atau isim majerur baru kemudian tentukan tandanya wa'alamatu jarihi tanda jarnya adalah alamatu jarihi tanda jarnya kita bilang kasratun muqaddarah dia tersembunyi alal alif di atas alif kenapa tersembunyi lita'adzur karena ada ujur masya Allah barokalofiq ya bu yani kemudian rokom salasah kembali ke bu antin silahkan rokom salasah alwadi kasirotun jiddan kabirotun kabirotun alwadi alwadi kabirotun jiddan alwadi kabirotun jiddan artinya apa alwadi kabirotun jiddan alwadi apa artinya lembah lembah itu lembah itu besar sekali lembah itu besar sekali dan alwadi itu masuk pada isi muhanas alwadi kabirotun jiddan makanya kabirot sifatnya silahkan ya rop kata alwadi alwadi muktadaun marfu'un wa'alamatur widomatun betul-betul sudah bagus muktadaun marfu'un wa'alamatur rop'ihi dommatun apa dommatun kalau ada dua pilihan aja nih kalau nampak zohiroh kalau tersembunyi namanya muktadaroh asan dommatun muktadaroh alal di atas apa alaliai kenapa li sebabnya lissiqal lissiqal itu dia jawabnya lissiqal bagus muktadaun marfu'un wa'alamatur rafi'ahi dommatun muqaddaratun alaliai lissiqal atau boleh mana min zuhuriha as-siqal masya Allah cukup bu antin barok rokom arba'ah bu Dewi mau coba mengirok rokom arba'ah silahkan ro'aytu musholli fil koryatil sogiri iya ini musholla bukan musholli ro'aytu musholla iya musholla iya iya istimewa sogiroti ya ini saya salah tulis ro'aytu musholla fil koryatil sogiroti sogiroti iya karena dia mensifati korya apa adanya nih ro'aytu musholla fil koryatil sogiroti saya melihat orang sholat ya bukan bukan musholla itu tempat sholat kalau orang yang sholat namanya musholli musholla oh iya saya melihat tempat sholat di desa yang kecil itu benar saya melihat musholla di desa yang kecil di sebuah desa kecil ya di desa kecil itu di desa kecil itu silahkan musholla sebagai apa dudukannya dalam kalimat isimang maksur itu ya sebagai isim maksur gak usah disebutkan isim maksunnya langsung aja kedudukannya dia muktada khobar makul bih makulun bih bagus makul bih itu makul bih itu mansub bagus sekali mansub kemudian kemudian setelah bilang mansub baru dibelang tandanya wa'alamatu wa'alamatu nasbihi nasbihi mukadar nasbihi tanda nasob pada makul bih apa fathah kasro domah fathatun mukadaroh diatas apa mukadaroh alal alal alif ya alal alif karena dia isim maksur alal alif apa sebabnya dia kok tersembunyi diatas alif li di apa isim harusnya mansub ya harusnya gak tau ustad gak ngerti baik sudah benar ibu sebutkannya mafulun bihi mansubun wa'alamatu nasbihi fathatun mukadaroh alal alif tanda nasobnya adalah fathah tersembunyi diatas alif tinggal disebutkan sebabnya di ta'azur ah itu dia sebabnya karena li ta'azur karena sebab ada uzur begitu cara mengiropnya baik satu lagi nih budewi rokam khamsah gak apa-apa belajar ibu silahkan coba Amerika khamsah Amerika baldatun kabirotun Amerika baldatun kabirotun baldatun kabirotun Amerika adalah sebuah negara adalah sebuah negara yang besar sebuah negara besar silahkan Amerika maf'ulun bihi mansubun bukan maf'ul bih isim di awal kalimat namanya mukta muktada ya saat iya muktada muktada marfu manjrur mansub mansub ya saat bukan muktada itu marfu ibu marfu iya muktada un marfu kemudian muktada un walamatu rafi rafi iya iya wa'alamatu rafi kemudian wah walamatu rafi ihi mansub tandarofa bukan tandarofa adalah dom matun muktada rotun alal diatas alal alif alal alif lita azur lita azur ha'kazaya buddh azur agak selesai ini karena terkait juga dengan menentukan kedudukan apakah dia muktada apakah dia makulun bih ataukah dia isim majurur ini sebetulnya nanti akan dibahas pada pembahasan ilmu nahu yang terkait dengan tanda e-orop mengenai dengan tanda e-orop yang nanti akan menjadi penjelasan yang disampaikan oleh penulis dalam kitab dulu sulogwa jiri tiga sebagai betul mukadimahnya di mukadimahnya nanti juga kalian belajar seperti ini yang mungkin nanti kalau memang terlihat seperti ini agak sedikit saya lihat sebagai rumpah sulit jadi maka nanti kita mulai kalau begitu nanti yang ini saya tanggungkan dulu aja kalau begitu kayak ada soroknya nanti akan saya coba dulu berarti terkait dengan emang e-orop dari isim yang lebih mudah dulu yang akan disampaikan oleh penulis kitab dulu sulogwa pada jiri tiga kalau begitu saya tidak mau mulai sorok dulu aja gak apa-apa nanti kita mulai di pekan depan ke itu ada dulu deh jurus sulogwa pada jiri tiga nanti baru saya nyambung lagi ke kaedah sorok kalau sudah selesai mukadimah yang pertama karena saya sampaikan tadi ya pada umat semua bahwasannya dalam jiri tiga di pelajaran pertama itu adalah mukadimah tentang mengenal tanda e-orop pada isim dan juga fi'il isim dan juga apa? fi'il isim itu tanda e-oropnya ada yang tanda e-oropnya asli ada yang farai ada yang tersembunyi seperti ini mukad daroh dan ada juga yang tampak begitu ada juga yang tampak mengetahui tanda e-orop marfu mansub ataupun majurur itu ada sebab-sebabnya kita mengetahui kedudukannya dalam kalimat itu semua akan dibahas dalam mukadimah di pelajaran pertama jiri tiga setelah kita paham itu dengan baik barulah penulis akan memperinci tentang pembahasan yang di awal itu kepada pelajaran-pelajaran berikutnya dua tiga empat itu tentang perincian dari kaedah sebelumnya yang disebutkan pada mukadimah pertama jadi seolah-olah kita mau paham untuk lebih jauh tentang kaedah-kaedah yang akan disampaikan pada pelajaran dua dan tiga kita harus paham dulu dengan baik mukadimahnya ya mungkin nanti sebelum masuk kepada bahasan sorob ini karena mungkin saya lihat sebagian ada yang sulit ya tidak mengapa nanti saya tunda dulu kaedah sorobnya kalau begitu nanti kita mulai dulu aja mengenal tanda-tanda yorop pada mukadimah di pelajaran pertama dari kitab dulu selama coba nanti saya lihat kira-kira mana yang lebih mudah kalau umat ternyata lebih mudah di jiri tiga itu sebagai awal nanti bisa langsung masuk ke sorob juga tidak mengapa tapi kalau misalnya dua-duanya sulit ya berarti harus pilih salah satu coba nanti saya lihat ya kalau kita mulai dari dulu selama di jiri tiga barangkali akan lebih mudah bagi umat tidak mengapa nanti saya lihat kira-kira mana yang lebih mudah bagi umat baik barangkali coba nanti ya kita lihat ke kitab dulu selama rokom sitah nomor 6 tafat doli rokom sitah bukiki ro'ay tu da'iyah ro'ay tu ro'ay tu da'iyah al-mukhlisah ro'ay tu da'iyah al-mukhlisah silahkan da'iyah kedudukannya maf'ulun bih mansubun wa'alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala ahirihi iya sahih kita bilang maf'ulun bihi mansub dan tanda mansub itu adalah dengan fatah wa'alamatu nasbihi hakaja wa'alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala ahirihi cukup kalau zahirah tidak usah sebutkan karena ada uzur karena kelihatan fatahnya fathatun zahiratun ala ahirihi sahih barakallahu cukup bukiki selanjutnya bu yani silahkan rokom sabah artinya apa tadi bukiki sementara kaki artinya ro'ay tu da'iyah muhlisah aku melihat seorang da'i yang ta'at bukan muhlis muhlis itu ikhlas ikhlas yang ikhlas seorang da'i yang ikhlas bukan ta'at kalau ta'at artinya muti' ro'ay tu da'iyah al muti'i al muti'i muti'i artinya orang yang ta'at jadi kata to'ah atau ayuti'u muti'i baik rokom sabah selanjutnya silahkan bu yani nah mustah ro'ay tu murobiyan sobiron artinya saya melihat pengajar yang sabar iya saya melihat pengajar yang sabar silahkan murobiyan murobiyan mafulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatu bohirotu iya mafulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatu zahirotun gak ada lita azur atau lisi kol bu gak ada ustad karena terlihat iya karena kelihatan tanpa asan wa alamatu nasbihi zahirotun ala akhirihi diatas akhirnya sohih barokalofik selanjutnya bu antin rokom samani tafadoli ya bu antin muhammadun tolibun mustahidun 6 artinya muhammad pelajar yang rajin muhammad pelajar yang rajin lihat tolibun isim sohi ya kalau isim sohi cara mengiropnya lebih mudah silahkan bagaimana tolibun masyaallah barokalofik tolibun khabarun marfu'un wa alamatu rap'ihi dommatun zahirah wa alamatu rap'ihi dommatun zahirotun ala akhirihi asan barokalofik cukup masyaallah rokom tisah rokom tisah 9 bu Dewi mau nyoba lagi rokom tisah kalau tidak saya berikan dulu kepada yang lain wala maturuf ihidom matun zahirah ala akhirihi selanjutnya bu Kiki silahkan rokom tisah tisah dakhol tu fil wadi dakhol tu fil wadi artinya apa aku memasuki lembah iya aku masuk lembah itu lembah yang itu silahkan alwadi bagi apa alwadi ismun majelurun wa alamatu jarrihi kasrotun mukaddarotun apa tadi ala alaliai alaliai lisikol asan lisikol dia mukaddaroh kalau isinya mankus berarti mukaddaroh alalia kalau mankus kalau dia maksur apa maksur mukaddaroh alalia mukaddarotun alalia lisikol asan masya Allah ismunna jurur wa alamatu jarri kasrotun mukaddaroh alaliai lisikol cukup barok alafik rokom akhir takfaddar rokom asroh ya buyani marortu birroi silahkan baca marortu birroi artinya birroi itu apa roi itu aku melewati seorang pengembala roi oh pengembala iya pengembala kambing roi silahkan atau bisa juga pemimpin tergantung konteksnya kullukum roin setiap dari kalian itu adalah roin kan kata nabi gitu ya coba lihat dalam hadis ini kullukum roin kenapa ianya dibuang kullukum roin setiap kalian ada roin pemimpin bisa saja pemimpin roin kenapa roinnya gak roiyun tau karena itu isi mankus karena isi mankus kedudukan dia sebagai khobar kullukum mukadda kan khobar kan marfu ya domah karena dia domah nakiroh makanya-nya dibuang jadilah dalam hadis disebutkan kullukum roin bukan dibaca dengan kullukum roiun bukan tapi roin karena ini isi mankus isi mankus kalau nakiroh dibuang kullukum roin wa kullukum mas'ulun an roiyatih jadi roi itu bisa pengembala bisa juga pemimpin tinggal lihat pada konteks kalimatnya kalau ini lebih kepada pengembala kambing ya marutu bir roi aku melihat pengembala kambing itu silahkan ibu roi aja langsung disebutkan kedudukan Europnya bi roi ismu isi majerurun bilba masya Allah bagus sekali bilba 6 wa alamatu jarihi kasratun muqadaratun alal ya'i li siqol asya Allah wa alamatu jarihi kasratun muqadaratun alal ya'i li siqol jami muqadaratun alal ya'i li siqol masya Allah sahih ismu majerurun bilba wa alamatu jarihi kasratun muqadaratun alal ya'i li siqol beginilah umahat cara kita latihan untuk mengingrob karena sebagaimana saya sampaikan nanti kalau kita masuk jarihi tiga saya akan minta pada umahat untuk mencoba belajar mengingrob agar terbiasa karena salah satu yang menunjukkan kita paham terhadap bahasa Arab juga terkait dengan apa bisa dalam mengingrob karena ilmu Nahu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang satu kaidah dan dengan kaidah tersebut nanti kita tahu kedudukan kata ini sebagai apa ya kemudian harokatnya apa dan kita bisa mengingrobnya kalau kita bisa mengetahui kedudukannya apa harokat yang diberikannya apa kenapa yang dibuang dan sebagainya kemudian kita bisa mengingrobnya maka insya Allah berarti kita sudah menguasai ilmu Nahu adapun ilmu surah adalah ilmu yang terkait dengan perubahan kata menjadi kata lain kalau kita tahu oh kata ini tuh akarnya dari ini kalau saya membuat jadi isim fa'il itu bentuknya begini polanya fa'ilun atau mu'filun kalau isim ma'ful itu begini ma'fulun oh dia diambil dari isim makan isim zaman umat sudah bisa merubah satu kata menjadi kata lain dan tahu mana-mananya ini posisinya apa berarti umat sudah paham ilmu surah umat paham Nahu dan paham surah maka itu menjadi modal terbesar nantinya kita bisa praktek langsung baca kitab gundul tinggal diperhatikan kitab gundul nanti insyaallah ta'ala tak kalah baca Quran umat akan terasa ternyata umat bisa tahu oh ini fatah tuh begini oh ini tuh domah tuh begini karena dia kedudukan sebagai ini ini bagaimana artinya dan sebagainya bisa dirujuk kepada kamu selangsung begitu ya umat ya baik umat ya umat Allah subhanahu wa ta'ala sepertinya untuk fasal kedua belum saya bahas hari ini karena waktu kita juga yang terbatas pembahasan kita hari ini baru sampai pada fasal pertama tentang isim ditinjau dari bangunan akhirnya baik umat saya minta masukkan buat umat sekalian terkait dengan kaedah sorab ini apakah sebaiknya kita lanjut lagi nanti ke fasal kedua atau tadi sebagaimana saya sampaikan biar lebih mudah kita bisa masuk ke mukoddimah terlebih dahulu dari pelajaran pertama kitab dulu sulogoh pada jilid yang ketiga coba masukkannya silahkan bagi umat sekalian nanti untuk mukoddimah yang pertama dari jilid tiga itu kita akan belajar tentang mengenal isim terkait dengan tanda ioropnya dan kita akan iorop mulai di muptada fa'il dan sebagainya dengan cara yang mudah insyaallah mau dilanjut dulu sorobnya atau mau kita mulai ke dulu sulogoh terlebih dahulu kalau mau langsung ke sorobnya lagi berarti nanti pada pekan berikutnya saya akan masuk kepada pembahasan kedua yaitu adalah tentang fasal al isim bin nazor ila ini dia al isim bin nazor yang sudah disiapkan slide-nya al isim bin nazor ila nau'ihi yang kodullah tidak bisa disampaikan hari silahkan bagaimana bu kiki sebagai ketua kelas mau dilanjut ke dulu sulogoh terlebih dahulu atau mau kita lanjut langsung aja ke sorob terlebih dahulu sebagaimana komitmen kita selesai sorob baru kenal silahkan kalau menurut saya sorobnya tapi tanpa irop ustaz baik sorobnya tapi tanpa irop abas kita ke sorob dulu aja ya selesai sampai tanpa irop baru nanti kita masuk ke iya maksud saya cuma itunya aja sorob dan tanda tanda ininya tanda rova nasop dan jarnya tanpa irop sampai gitu aja kalau irop nanti kita masuk kayaknya terlalu selit ya belum terlalu paham baik kalau irop nanti kita bisa masuk ke pembahasan nanti di muka timah pertama pada jelitiga nanti insyaallah begitu ya mungkin ya bu kiki ya biar lebih mudah ya kita akan singkat saja nanti ke sorobnya nanti baru setelah sorob kita masuk ke nahunya sekalian belajar mak irop syukuran baru kalau begitu nanti pekan depan kita langsung masuk ke pembahasan fasal kedua ilmu sorob isim ditinjau dari jenisnya dan insyaallah untuk irop saya tangguhkan nanti insyaallah ada irop sendiri nanti kita masuk pada muka timah pertama nanti dalam kitab jelitiga yang menudah umat terus isi koma dan memudahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasa ini memang proses ya umat karena kita sedang belajar sesuatu yang baru kalau belajar sesuatu yang baru biasanya awal-awalnya kelihatannya susah sebagaimana dulu kalau umat terasakan tidak terasa jelit dua selesai mungkin kalau umat belajar awalnya tapi nanti kalau umat misalnya mengulang lagi pelajaran pertama jelit dua umat yang baru belajar jelit dua akan sulit umat yang sudah selesai ah itu mah gampang begitu ya iya karena umat sudah belajar demikian pula ketika umat selesai jelit satu temannya nanti baru belajar jelit satu ketika dia dikasih ujian atau dia belajar kok susah banget sih bahasa Arab tentang adat madut padahal umat sudah belajar akan bilang apa ah itu mah gampang belum seberapa dibandingkan dengan adat yang saya pelajari sekarang memang seperti dalam tingkatan kita belajar semakin kita belajar maka akan semakin betapa bodohnya diri kita nanti masih banyak sesuatu yang kita gak tahu tapi sebaliknya kalau kita tidak belajar maka kita akan merasa diri kita itu menjadi orang yang pintar ah saya udah tahu ini ah begitu aja tidak inilah proses dalam belajar semakin kita mengetahui ilmu semakin kita belajar kita akan semakin tahu diri kita itu sangat butuh pada ilmu dan banyak sekali perkara-perkara yang kita belum ketahui oleh karena itu kalau umat belajar kemudian sulit ini proses dalam belajar oh berarti saya lagi prosesnya dalam belajar berarti saya masih banyak yang saya belum tahu saya harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam belajar nah insyaallah nanti tahapannya sampai ketika umat berusaha memahami saya terus isi koma saya mencoba termahaminya ketika sudah bisa nikmat sekali nikmat sekali nanti baru kemudian umat bisa memberikan manfaatnya pada orang lain orang lain yang kesulitan kita bisa pahami dia dengan apa yang kita ketahui dari ilmu yang telah kita pelajari begitu terus dalam proses menuntut ilmu tapi ingat selalu bahwasannya setiap kita menuntut ilmu agama dan kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka kegiatan kita ini akan senantiasa dicatat oleh Allah menjadi pahala yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil kiamah menuntutnya pahala menuntutnya pahala kalau kita mendapatkan ilmu tersebut menjadi nikmat ketika kita menyampaikan kita sudah tahu dan mengajarkan pada orang lain maka setiap kali kita mengajarkan pada orang lain orang lain paham maka terus menerus pahala kita mengalir sampai kita masuk ke dalam liang lahat itulah yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW kalau anak Adam itu mati maka semuanya terputus kecuali tiga tiga yang kita harapkan kalau kita sudah mati apa itu yang pertama amalun solihun amal soleh kita apa sodakotun jariah sodakoh kita yang kita infakkan kemudian itu akan terus mengalir waladun solihun ya da'ulah yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat ini ilmu ini yang bermanfaat akan terus mengalir bagi kita semua pada kala kita sudah masuk ke dalam liang lahat kita tidak bisa sodakoh kita bisa berikan ilmu kita bisa sodakoh bisa berikan ilmu Masya Allah luar biasa yang ketiga adalah waladun solihun ya da'ulah anak yang senantiasa kita ajarkan agar menjadi anak soleh yang senantiasa mendoakan kita maka itulah yang akan memberikan pada kita kebanyak kebaikan nanti di yamil kiamat dan mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan itu semua dan mudah-mudahan Allah berikan kita isi koma dalam kebaikan dan mudah-mudahan selalu Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari dan mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita kelak ke dalam surganya surga jannatul na'im surga tul firdaus surga tertinggi yang berada di dekat sisi Allah SWT demikian saya dari saya semuanya isi koma ini masih proses ya mudah-mudahan Allah mudahkan semua terus isi koma saja yang mudah-mudahan nanti di pasal kedua pasal ketiga mulai terbuka semuanya nanti mudah-mudahan mudah buat emak sekalian dan Allah bukakan muat pemahaman dan insya Allah ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk pemahat sekalian baik demikian saja dari saya semoga bisa bermanfaat yang benar dari Allah yang salah dari anak pribadi pasal kedua kita bahas di pekan berikutnya saya tutup dengan doa khabaratul majlis subhanakulam bihamidik ashadu allai ila ila anta astagfirullah wa atubu ilai ila alaikum wa fuhadar wa fadimah jazakun oleh kandangkasiran umahat atas segala perhatiannya dalam pelajaran ini dan juga atas segala kebaikan umah sekalian kepada saya dan keluarga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.